Intro Raksasa Parlemen Tumbang Anis Kepilgup Jakarta Jokowi akan cawe-cawe Selamat malam, Anda kembali bersama saya Arief di channel Forum News Network FNN TV Rabu 12 Juni 2024 Sederet informasi menarik telah disiapkan reaksi untuk menemani Anda Jangan lupa beri komentar atau kritikan agar kami tetap berada di koridor penyambung aspirasi masyarakat Segera kita mulai informasi pertama Gemuruh kampanye Anis Caimin di Pilpres 2024 ditafsirkan banyak fiak bahwa elektabilitas Anis di nyut jantung kota Jakarta masih kuat Masa di Jakarta International Stadium ini hanya salah satu indikator mengapa parpol masih melirik Anis untuk diusung di Pilgup Jakarta 2024 Setelah PKS Jakarta kini PDB Jakarta merekomendasikan Anis sebagai kontestan di Pilgada 2024 Rekomendasi dua partai tersebut telah diserahkan ke pengurus pusat dan tinggal menunggu keputusan Ini hanya soal waktu karena pengurus daerah sebagai ujung topak partai lebih paham tentang kondisi daerah tempat Soal rekomendasi dari PDB Jakarta ternyata hal itu sudah lama disampaikan langsung ke Anis Baswedan Mantan pemimpin redaksi jawab pos Dimam Abrol saat bertemu Anis beberapa waktu lalu bercerita bahwa Anis disodori selembar rekomendasi Anis kaget sebab selama lima tahun memimpin Jakarta fraksi PDIP di DPD Jakarta paling keras mengkritisi kebijakan Gubernur Jakarta Anis pun bertanya-tanya apa alasan PDIP mengusung dirinya kemudian PDIP menyodorkan sederet angka statistik bagaimana mereka mendapat sanksi keras dari masyarakat Jakarta di Pilek 2004 suara parpol yang mendukung Anis melecit PKS adalah kampiun meraih suara di Jakarta dengan demikian tinggal menanti siapa yang akan dicelukkan dengan Anis di Pilkub Jakarta selain Anis duana malin digadang-gadang menjadi lawan tangguh Ridwan Kamil yang diusung Gerindra serta Kaisang Pangarap dari PSI Putra Presiden Jokowi ini lolos ke Pilkada setelah MA mengubah persyaratan batas usia kontestan Pilkada 2004 Langkah Kaisang meniru Gibran kakaknya yang bisa maju ke Pilkades 2004 setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat batas usia Pendaftaran kontestan Pilkada di Bukal 27 Agustus ada pun Jokowi lengser 20 Oktober dan Pilkada Serentak dikelar sebulan kemudian November 2004 apakah Jokowi juga akan cawe-cawe dengan mengelontorkan Bansos ke masyarakat Jakarta kabar terbaru dari Pilkada Jakarta Rabu siang 12 Juni 2024 Partai Kepanggirsa resmi memberikan dukungan kepada Anies Perswedan di Pilkada Jakarta dalam jumpa pers ketua dewan pengurus milih HPKB Jakarta menyatakan mencalonkan Anies Perswedan sebagai calon tunggal di Pilkub Jakarta ia membenarkan proses pencalonan sudah dilakukan puncaknya tanggal 8 dan 9 Juni di gelar Raker Des Pilkada DKI Jakarta yang menghasilkan putusan mencalonkan Anies Perswedan di Pilkub Jakarta Terima kasih Anda masih berada di channel FNN ada saran dari pemirsa yang menginginkan agar siaran FNN TV diselip dialog dengan narasumber sebuah saran yang patut diapresiasi dan redaksi telah mempertimbangkan kapan saat yang tepat untuk memulai kami lanjutkan informasi lain yang tetap bernas Gedung DPR RI bakal senyap kehilangan tokoh vokalnya khususnya di Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto dari fraksi PDIP menyebutkan hampir separuhnya tumbang tidak lolos parlemen saat Pilek 2024 cerita itu diungkapkan Pak Jul dalam sebuah rapat dengan KPK di Gedung DPR mula-mula Pak Jul mengatakan bahwa perjuangan anggota dan pimpinan Komisi 3 untuk kembali lolos ke parlemen amat berat dari 54 orang 21 gagal bertempur Pak tumbang kata Pak Jul rekan Pak Jul yang juga anggota Komisi 3 yaitu Trimedia Panjaitan juga tidak lolos parlemen periode 2024 hingga 2029 bahkan Trimedia sampai menangis tumbang kalau tumbang itu kayak raksasa Trimedia itu raksasa tumbang berdengung tambah Pak Jul seluruh parlemen membicarakan kisah raksasa yang tumbang itu tercatat ada 10 raksasa di DPR yang tumbang termasuk wakil ketua DPR Lodowicz Paulus Masinton Pasaribu Arteria Dahlan Johan Budi Kris Dayanti dan Taufik Basari jika anggota dewan yang tidak lolos ke parlemen disebut raksasa tumbang lantas apa yang pantas disematkan ke Partai Persatuan Pembangunan P3 Partai Kaabah untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal menempatkan kadernya duduk di Senayan Tak satupun gugatan sengketa pilek DPR RI 2024 yang mereka layankan ke Mahkamah Konstitusi dikabulkan Ketika perolehan suara P3 diumumkan KPU pada 20 Maret 2024 data internal P3 menunjukkan bahwa partai yang lahir dari fusi partai-partai Islam pada 1973 itu berhasil melampaui ambang batas parlemen meraup 4,02% Namun dalam gugatan ke MK klaim tinggal klaim MK memutuskan gugatan itu tak dapat diterima karena dalilnya kabur praktis perolehan suara P3 tak berubah hanya mengantongi sekitar 5,87 juta suara atau 3,87 persen suara kurang 0,12 persen dari ambang batas parlemen berakhir sudah kebersamaan kita hari ini tim redaksi FNN TV mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan atensi agar channel ini tetap kritis demi kemajuan Indonesia yang sesungguhnya sekali lagi terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih Taufik Taufik Ismail kalau tapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air tidaklah semua menjadi kapten tentu ada kapalnya bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu jadilah saja dirimu sebaik baiknya dari dirimu sendiri Terima kasih terima kasih terima kasih